Wah, slippery when wet, berarti jalannya mesti begini nih. Muti hati-hati banget nih pemirsa ya. Kenapa slippery? Soalnya liat tuh, salju bercecaran di mana-mana. Memang beberapa hari yang lalu Washington DC baru aja turun badai salju ya. Pas turun sih masih lucu-lucunya. Tapi udah basiannya, aduh becek banget, males banget. Nah makanya nih para artis Hollywood juga udah gak sabar ingin menyambut musim selanjutnya, yaitu spring alias musim semi dan fashion. Dan seperti apa yang kira-kira akan tren, kabarnya sih fashion 70-an. Yuk kita lihat. The 70s are back. Jadi keluarin koleksi mantel bulu dan ikat kepala kamu, dan bersiaplah menyambut tren terbesar musim semi ini. Contek gaya Nikki Hilton yang mengenakan blus bermotif bunga, supaya makin retro, padanin dengan jeans pendek. Lauren Conrad bergaya hippie dengan sepasang celana jeans berpotongan tinggi. Nicole Richie terlihat seperti Janice Joplin dengan atasan bunga-bunga, sepatu berhak tinggi, dan ikat pinggang kulit. Tiga unsur penting dalam fashion 70-an. Pakai mantel bulu, pasangkan dengan jeans gelap dan boots setinggi lutut seperti Elle McPherson. Mulai dengan sepasang celana pendek ungu, Nicole Richie menambahkan legging hitam dan kaos bergaris untuk gaya seperti ini. Paris Hilton tampak keren dengan tunik dari Diane von Furstenberg. Dress bermotif bunga emas ini benar-benar gaya 70-an yang glamor. Kate Moss tampil retro dengan dress panjang keluaran Topshop ini. Jadi, isi lemari kamu dengan baju-baju bergaya ini, and have a fabulous and stylish spring. Ya, namanya juga selebriti Hollywood ya. Mau kemana aja, tetap harus tampil fashionable. Termasuk juga kalau ngedate dong. Nah, Katy Perry dan Russell Brand juga seneng banget date night. Tapi, saking sibuknya mereka sampai gak punya waktu nih. Bagi para superstar, meluangkan waktu untuk kencan ternyata tidak mudah. Tanya aja sama Katy Perry dan Russell Brand. Katy mengakui, ia dan suaminya yang seorang aktor sangat sibuk sampai-sampai harus menyusun jadwal sejak 8 bulan sebelumnya untuk berduaan. Katy yang akan menggelar konser di Portugal mengatakan itu adalah solusi yang terbaik. Penyanyi berusia 26 tahun itu bersikeras. Ia menginginkan lebih dari hidup dan bukan hanya sekedar karir. Apakah ini artinya kamu ingin punya anak, Katy? Oke, Katy Perry sama Russell Brand. Semoga setelah ini bisa mencari waktu luang ya. Supaya di sela-sela kesibukan tetap punya waktu buat ngedate bareng. Apalagi sebentar lagi Valentine. Oke, pemirsa. Sekian dulu VOA Splash dari Washington DC. Vina Mub tadi dan Yogi Leksono pamit. Gimana kalau kita Prasalju? Bye!